Hai ala gengs selamat pagi masih seger nih mumpung belum ada angin di luar kita akan berkarya demi mengeksplor kemampuan memanual roasting kita yaitu saya akan merosting ini bukan bin yang bukan varietal yang saya baru kali ini coba tapi kalau selama ini kan orang atau mungkin saya lah ya seorang jadi kalau merekort ke orang nanti dibilangnya lu aja Bang yang lain enggak kayak lu gitu nah kan selama ini kalau kita tahunya saya tahunya panama itu identik dengan desa ya padahal kalau pernah saya bahas ntar ya saya buka dulu kalau saya ntar ya saya buka dulu diulang ngomongnya kalau saya bahas si siapa si La Esmeralda Hacienda La Esmeralda pun dia nggak sekedar menanam gesa tapi variatal lain juga dia tanam jadi entah kenapa di panama itu apapun variatalnya yang ditanam dia menghasilkan kualitas kopi yang mejing gitu istilahnya kualitas kopi yang tetap bisa dimasukkan ke dalam kategori bin kompetisi atau base of panama entah kenapa nah karena saya juga penasaran dengan beberapa bin dari beberapa variatal dari panama selain gesa banyak sebenarnya di panama itu variatal yang memang unggulan juga selain gesa salah satunya ini si tobi katura anaerobic yang saya beli di fredatal katura dari panama finca santa teresa jadi kita akan coba dan saya akan memanuar tinggal kita akan lihat binnya ya ini bukan yellow katura ya guys kita tuang tuh aromanya sadis saya akan duang dukung saya akan tuang 200 gram aja untuk memanuar posting pagi ini ya Hai lihat binnya kayak gini nih lucu binnya 200 gram ngeliat binnya ini kecil-kecil ya kayaknya ini ke red katura nih kecil hampir sempurna walaupun ada beberapa yang yang triangle dan defect kita lihat ya apakah ada yang Inseknya saya nggak perlu satu-satu lain males saya mau sortir kekelai Oh ya ini nih oke lihat merata saya buang yang defectnya Inseknya saya buang Inseknya ya Oke saya sortir akhirnya jadi total 200 gram saya saya mendapatkan segini yang lebih triangle defect Insek Imager sel dan lain-lainnya lah oke buang enggak guna buat saya enggak guna kalau botong lain silahkan kurang lebih lah walaupun ini masih bisa saya saya sortir ini memang bukan bin spesial tiap temen-temen ala-ala suka-suka tapi ini bin eh bukan bukan bin kompetisi sorry tapi ini bin spesial dari Vincas Santa Teresa ada salah satu seller green bin dia menjual banyak banget si Panama variatalnya non-gesa oke Panama variat karena non-gesa dia jual banyak-banyak tapi PO PO habis gitu eh apa ya habis itu dia Hai PO nya lumayan lama sebulan sebulan bahkan bisa sampai dua bulan tuh saya bilang kenapa sih jualnya nggak ready stok aja kenapa mesti PO gitu karena kan kadang kita butuhnya yang beli hari ini besok datang atau dua hari kemudian datang terus saya bilang kayaknya kalau seller-seller yang lain rata-rata memang ready stok nggak PO PO tuh artinya dia mesti kita order dia ngambil dulu dari distributor mana gitu kan yang jelas bukan Indonesia mungkin dia person dulu dari luar hargan juga memang lebih mahal sih jatuhnya Hai jawaban dia tahu ngapa jawaban dia tahu ngapa kita akan cuman ngasih saran ya gitu kenapa nggak gitu tuh sebelum eh seller lain jual bin kayak saya nggak binnya aneh-aneh nggak gitu lah awah pusing orang ngasih saran kayak gitu malah nyolotnya gitu eh kita akan roasting ya lupa nyalain dulu perihit-perihit hai 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 setting timer saya akan enggak tahu saya enggak tahu apa ini loh ketinggian lumayan berapa ya ketinggiannya 1400 1400-1500 di atas permukaan laut let's see eh kita akan merosting di level apa saya mau akan iseng main di mungkin sebisa mungkin saya main di sebisa mungkin di medium light atau di kelepas Oke like right hai 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 fy auto Stella, fy Изant Silo台- Emang, selamat menikmati 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 selamat menikmati